Alhamdulillah Di awal tadi saya buka Habib langsung kaget Tugas saya kan bangunin orang yang di rumah yang lagi ngantuk Biar tetap nonton Sebelum sambil nunggu sholat Ini tadi kaget Atau cuma gimmick doang Tapi beneran kayaknya kagetnya Tapi gini nih ya Buat jamaah islami tindai yang ada di rumah Ini masya Allah senang banget Tadi kita bisa belajar lagi sama-sama Kalau kita belajar tentang sholat Kayaknya namanya sholat ini Gak pernah habis-habisnya nih Karena begitu panjang ternyata pelajarannya Bicara masalah tentang sholat ini Banyak dari antara kita ini Yang masih suka banyak melakukan kesalahan Nah banyak kesalahan yang mungkin masih bisa ditoleransi Tapi ada banyak juga ternyata yang bisa membatalkan sholat Nah hari ini kita belajar ya Insya Allah ya Di segmen awal ini sampai dengan akhir Kita akan praktek bersama nih Dengan jamaah yang ada di rumah Hari ini kita membahas tentang tema Jangan remehkan ini saat sholat Apa tuh kira-kira Kita dengerin dulu dari guru-guru kita ya Nah sebelum kita mendengarkan tausia dari guru-guru kita Kita melihat terlebih dahulu ada video tayangan nih Tentang macam-macam posisi mengangkat tangan saat sholat Jamaah yang di rumah gimana? Gimana kalau kita nonton dulu yang gini? Ini dia tayangannya nih Cara mengangkat tangan ketika takbiratul ikhram ada tiga cara A. Mengangkat tangan bersamaan dengan membaca takbir B. Mengangkat tangan sebelum membaca takbir Mengangkat tangan setelah membaca takbir Dari Malik bin al-Huairif radiyallahu anhu Yang artinya Rasulullah s.a.w. ketika usai takbir Beliau mengangkat tangan Hadis ribat muslim Ya tadi sama-sama kita saksikan Apakah seluruhnya benar Atau mungkin masih ada kekeliruan Kita minta penjelasannya dari guru kita Habib Muhammad Syahab nih Kekeliruan Ya Allah ya Robi Ustaz Mualana senang banget Kalau saya kepleset Jelasin Bip Sebelum diketawain lagi Pagi Ustaz Mualana Pagi-pagi repot ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamuala ala abdihil mustafal amin Sayyidina muhammadin nurillahi mubin Al-hadi ila suratihil mustaqim Dilil khulugil anzi Munahjil gawim Allahumma salli wa sallim Mubarak alihi wa ala alihi wa sahbih wa mansara fi darbih Amma ba'd Izin Ustaz Mawlana Ustaz Syam Mas Fadli Artinya langsung saja Di antara Sunan fi asna ithal sholat Artinya sunnah-sunnah di tengah sholat Yaitu ada yang namanya mengangkat tangan Nah mengangkat tangan ini Raf'ul yadaini yusannu fi arba'ati mawabir Artinya mengangkat tangan di dalam sholat Ini jamaah Mengangkat tangan di dalam sholat Ada empat kedudukan Empat kedudukan Ustaz Mawlana Untuk mengangkat sholat Tadi kan tiga Jadi ada tambahan dalam fiqh imam syafi'i Itu empat mawabir Ada empat Empat kedudukan Empat begini atau begini Empat begini Mas Ino tiga Gimana sih Ini mau menunjukkan cincin Atau gimana Jadi empat kedudukan Ketika dalam sholat mengangkat tangan Bisa ada yang Pertama Indah takbiratil ihram Indah takbiratil ihram Ketika takbiratil ihram Jadi takbiratil ihram ada dua Allahu akbar Ada yang begini Allahu akbar Selesai Jadi Allahu akbar Dan Allahu akbar Jadi Allahu akbar Ada yang Allahu akbar Jadi Oh Selesai diatasnya Allahu akbar Selesai Barnya Dan Allahu akbar Selesai Barnya Ada yang Allahu akbar Bersamaan Ada yang Allahu akbar Ini cara pertama Masih itu Cara pertama Masih pertama Indah takbiratil ihram Jadi mengangkat tangan Ketika takbiratil ihram Ada yang pertama Lantas kalau tidak Mengangkat tangan Ketika takbiratil ihram Sah atau tidak sah Karena ini Yusan nu Bisa boleh aja Allahu akbar Boleh Tapi afdaliannya Gak dapat Nah itu yang pertama Yang kedua Kapan kita disunakan Mengangkat tangan Indah ruku Ketika kita ruku Jadi Kapan mulai Jadi begini Kapan mulai mengangkat tangannya Ketika mulai Allah Kapan selesainya Bar pas ruku Lumpeng Allah Jadi Jadi begini kan Allahu akbar Jadi sudah stop begini Baru Bar selesai Ini Indah ruku Yang kedua Yaitu disunahkan Ketika Mengangkat tangan Kemudian Yang ketiga Kapan disunahkan Mengangkat tangan Indal e'tidal Ketika e'tidal Dari sini Ini Jadi Jadi pas ruku Jadi pas ruku Sami Allah Kapan Pas mau inti Sampangkat tangan Sami Allah Huliman hamidah Lumpeng tangannya Berarti itu sudah tiga Kemudian Kemudian Bawa seperti ini Tapi nanti Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Jemaat Iye Oh jemaat Iye Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Masallala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Satu bentuk hujan Dan rasa syukur kita Alhamdulillah 16 Safar 1443 hijriah 15 hari lagi Kita sudah masuk Bulan maulid Masya Allah Nah buat kita semua Hari ini Kita mau Lebih menjaga Salat kita Saluka ma'oraituni Usalli Salatlah Sebagaimana Engkau melihatku Aku salat Maka Pada dasarnya Apa yang kami Sampaikan pada saat ini Adalah berdasarkan Ikutan daripada Rasulullah Sallallahu alaihi Bagaimana Salatnya Rasulullah Perihal Tentang yang ditanyakan Tari Mas Padli Bagus banget Pertanyaan dari Mas Padli Tadi Satu hal Berbicara tentang Doa ibtita Doa ibtita ini Sangat-sangat Luar biasa Bisa membuka Pintu langit Suatu ketika Ada sahabat Yang membaca Doa ibtita Dengan Kedengaran dari Rasulullah Sallallahu alaihi Setelah Salat Rasulullah bertanya Siapa tadi Baca doa Allah Siapa tadi Aku ya Rasul Kata Rasulullah Doanya tadi Membuka pintu langit Jadi Sampai saat itu Yang merewatkan Abdullah bin Abbas Kalau Abdullah bin Umar ya Apa yang Apa yang beliau katakan Semenjak saat itu Setelah saya dengarkan Saya tidak pernah tinggalkan Doa ibtita Jadi jangan pandan Remeh doa ibtita Meskipun Mungkin orang berkata Ini kan sunnah Bukan rukun Tapi ini sangat penting Dan ini bentuk Bagaimana kita Menghadap kepada Allah Dengan dimudahkan Allah Dan seterusnya Mohon maaf Bagaimana pertanyaan Mas Badli Bagaimana Bagaimana Kalau lagi masbuk Maka endaklah Ia kerjakan Sebagaimana Apa yang dikerjakan Iman Jadi ketika dia masbuk Iman Imam Imam Ini imam Abib yang imamnya dong Abib imam Kita terlambat Ustaz Muhammad yang terlambat Kan lagi ngejelasin Allahu Akbar Udah mulai Kita lagi sholat Jadi sholat Lagi sholat Aku yang telat Pokoknya sholat aja Ruku dan sejati Ha 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 Udah ruku kita Ha udah ruku Bagaimana Maka bertakbir Langsung ikuti imam Jadi Bagaimana doa ibtitanya Sudah Amin Allah Karena kita belum Sambil Allah Jadi kita gak bangun-bangun Kita kan nunggu Belum disuruh Jadi itu Jadi Kapan kita Melaksanakan doa ibtitah Maka lakukan Apa yang dilakukan imam Jadi kalau Memang imamnya ruku Ikuti aja ruku Dan pada saat Doa ibtitanya terlewat Itu Hukumnya adalah sunnah Jadi aman Dan doa ibtitah Jum'ul'ul'umah Mengatakan Data sunnah Dapat membuka Pintu laungit Tapi dalam hal ini Karena kita masbuk Maka ikuti saja imam Nanti Berapa Berapa ketinggalannya Tinggal melanjutkan nanti Utangnya satu ruku Sudah ruku Berarti aku sudah ketinggalan Karena hitungan rakyat itu Pada saat ruku Maka pada saat itu Berarti sudah Dia ikuti aja imam Jangan nungguin Nunggu Tinggal rakyat itu Perjumah juga saya ikut Enggak dihitung juga Jangan gitu dong Ikut aja Sampai Ini yang terlambat Reset Jadi ikuti aja Masalah doa ibtitanya Itu aman Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Moulana Jadi yang paling perlu diingat adalah Kalau bisa Sholat jangan terlambat Jadi bisa dapat semuanya Sekarang kita lanjut lagi nih Praktik yang berikutnya Dari guru kita Ustaz Syam Kita semua tau lah Masya Allah Alhamdulillah Kalau hukumnya sholat itu Harus membaca surah Al-Fatihah Betul Tidak ada sholat Tapi kalau seandainya Kita ada alasan tertentu Mungkin Salah satunya tadi Masbuk Atau apa segala macam Itu ketinggalan Al-Fatihah Itu bagaimana hukumnya Apakah kita harus mengulang lagi Sholatnya Atau bagaimana Lanjut aja terus Baik Bismillahirrahmanirrahim Tabi guruku Ustaz Moulana Habib Muhammad Mas Fadli Serta guru-guru kami Bilaikan Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu Ala ashrafil anbiya Iwal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Asbahna wa asbahal Mulku lillahi rabbilalamin Subhanaka la ilmalana Illama allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syrahli sadari Wa yasirli amri Wahlil uqlatan Min lisani Yafqahu qawli Wajalli Waziran min ahli Amin 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 Ya rabbal alamin Membaca surah Al-Fatihah Dalam salat Imam Shafi'i Imam Hanbali Imam Maliki Semuanya Mewajibkan Baik dalam keadaan sendiri Ataupun dalam keadaan Berjamaah Kecuali Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah Tidak mewajibkan Bacaan surah Al-Fatihah Disebabkan Karena dalilnya apa Faqara'u Ma tayasara Min al-Quran Bacalah yang muda Daripada Al-Quran Maka kalau ditanyakan Ada enggak keguguran Yang ini membaca Surah Al-Fatihah Atau gugurnya kita Membaca surah Al-Fatihah Ada Misalnya dia mu'allah Belum hafal surah Al-Fatihah Ya maka boleh diganti Dengan faqara'u Ma tayasara'u Al-Quran Yang gampang dalam Al-Quran Baik itu tiga ayat pendek Atau satu ayat panjang Menurut Imam Abu Hanifah Tapi kalau menurut Tiga imam yang lainnya Semuanya mewajibkan Membaca surah Al-Fatihah Nah sekarang ada perbedaan Antara sholat sendiri Sholat berjamaah Ya kan Sholat sendiri Dan sholat berjamaah Imam Syafi'i Baik sendiri Imam ma'mum Semuanya Wajib membaca Surah Al-Fatihah Kemudian ada Imam Malik Imam Malik Wajib membaca Surah Al-Fatihah Hanya pada saat Sholat Sirriyah Karena sholat itu ada dua Ada Sirriyah Ada Jahriyah Yang mana itu Jahriyah Maghrib Isyah Subuh Terdengar bacaan Al-Fatihahnya imam Alhamdulillah Rabbil Alamin Nah gak pake Bismillah Kalau yang gak kunut Tapi kalau dia pake Bismillah Harus kunut Kenapa? Karena konsistensi Dalam Fiqih Dalam sholatnya Kenapa Dia pake syafi'i Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Maka rekat keduanya Dia harus Harus kunut Maka subhanallah Ketika membaca Surat Al-Fatihah Imam Dalam hal Jahriyah Subuh Maghrib Isyah Maka makmumnya Tidak wajib Baca Al-Fatihah lagi Ditanggung sama imam Menurut imam Malik Imam Abu Hanifah Kembali lagi Tidak wajib lagi Tidak wajib Membaca Surat Al-Fatihah Baik Solatnya adalah Solat Zuhur Asar Ataupun Maghrib Isyah Subuh Nah sekarang Dalam Al-Fatihah Ada juga yang luar biasa nih Bacaan Amin Ta'min Ya Bacaan Amin Dalam Surat Al-Fatihah Mayoritas ulama Mensyariatkan Untuk membaca Amin Baik imam Makmum Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah dalam riwayat Mengatakan bahwasannya Bersabda bahwasannya Jikalau engkau Membaca Amin Bersamaan dengan imam Bersamaan dengan Para malaikat Maka diampuni dosa-dosanya Yang kedua Sebab diterimanya Doa seseorang Ketika dia membaca Amin Baik di luar solat Ataupun di dalam Solatnya Maka jangan pernah Meninggalkan Bacaan Amin Ketika Kita Solat Tapi kita lihat juga Di negara mana kita Di Turki Solat Jumat Kita Amin Sendirian Ustaz Poholah di depan Sendirian Amin Amin Masjid Tidak ada yang amin Kecuali saya Jadi Subhanallah Itu bacaan Amin Karena ada juga yang Karena bacaan Amin Ini bukan wajib Namun Sangat-sangat rugi Jikalau Ditinggalkan Wallahu Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Syam Nah sekarang mungkin Buat jamaah islami tinda Yang ada di rumah Pernah mungkin Solat berjamaah Ngelihat sebelahnya Atau depannya itu Macem-macem rukunya Saya mungkin mau contohin dulu ya Ada yang rukunya Coba gini Allahu akbar Tangannya disini Gak apa Terus ada lagi Kalau kita biasanya Allahu akbar Sampai sini kan Nah ada juga Saya penang Lihat gini Allahu akbar Di kaki Tahan Sampai disini Iya Tangannya sampai disini Sampai disini Iya pegel nih Gimana tuh Bip Jadi sebenarnya yang benar Bahas sekarang loh nanti Tapi nanti jangan dulu Biar contoh lu perjamaannya Oh iya Bip Ini bukan lagi main seterap-seterapan Kalau mau jelasin sekarang Jelasin kalau mau ntar-ntar Bip Jadi gimana Bip Nanti aja Nanti aja Nanti aja Saya udah pegel nih Yaudah buat jamaah yang ada di rumah Jangan kemana-mana ya Kita segera kembali lagi Menengarkan jawaban dari guru-guru kita Tetap di Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Jadi posisinya Tangannya disini Terima kasih telah menonton